Gak ada aktor Indonesia yang dapet pilihan cerita 9 kali kemau berapa kali Namanya gak pernah dipake jadi judul film Gak pernah Jadi terima hormat saya dulu Bagaimana kita harus bersikap di depan kamera Atau bagaimana mengimplementasikan sebuah skenario Hancur dulu Hah? Hancur dulu Hancur dulu Bagaimana Anda mulai mengenal narkoba itu Sehingga Anda menggunakan itu seperti apa? Awalnya itu Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, take, take, take Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa juga Forsa Rahimahumullah Kali ini saya kedatangan seorang aktor The real aktor Karena Roma bukan aktor Ini betul Ini real aktor Dia pernah menerima Dia pernah menerima dua kali Piala Citra Orangnya ganteng, gagah, tepuk tangan buat Tio Pakusa Dewa Allah Oke, Bung Tio Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bintang film lain Kita bergurunya yang disana Jadi saya katakan tadi Bung Tio Anda aktor Saya bukan aktor Kenapa? Dari 30 film yang saya perankan Itu saya memerankan diri sendiri Jadi aktor itu adalah Seorang bintang yang memerankan berbagai macam karakter gitu kan Dia namanya aktor Kalau saya bukan aktor Jadi beliau ini Aktor yang berkarakter Lihat tampangnya kan bisa kelihatan Dia diem aja sudah memiliki apa ya Oke Bung Tio Pertama terima kasih atas kehadiran Anda disini Yang pertama ingin didengar nih Dari pemirsa juga Forsa Bagaimana untuk menjadi seorang aktor yang baik itu Bekalnya apa dan Harus seperti apa Bagaimana berperan di depan kamera itu gila-gila bagaimana? Iya Harus Jujur kali ya Jujur terhadap diri sendiri Tapi saya mau ngomong dikitip lagi Meskipun saya aktor Pak Ji ya Tapi Aktor di Indonesia ini Kayaknya cuma sedikit yang Punya film yang Namanya dipakai jadi judul film Aktor film yang dipakai namanya Aktor film yang namanya dipakai sebagai judul film Pak Ji salah satunya Oh gitu Iya Gak ada aktor Indonesia yang dapat pilih cerita sembilan kali Kayak mau berapa kali Namanya gak pernah dipakai jadi judul film Gak pernah Jadi Terima hormat saya Jadi Kalau untuk jawab pertanyaan Pak Ji Waduh Gimana nih Saya cuma tahu Berusaha Bekerja Memberikan Yang terbaik Dari apa yang kita punya Tidak pernah Berbohong terhadap Proses Bekerja dengan proses yang Jujur gitu aja Oke Tidak berbohong Dalam Berakting maksudnya? Berproses 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 itu jangan Ya Maksudnya gimana tuh? Jujur dalam berproses Maksudnya gimana? Kita gak cheating sama waktu Gak 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 Menyepelekan Aktor yang lain Gak menyepelekan Pekerja-pekerja yang lain Karena kerja aktor kan gak sendiri ya Kolektif Kolektif Jadi membangunnya itu harus dengan Dengan Disiplin Yang baik Dengan disiplin yang baik Itu kan sisi kerja ya Karena saya maksud tadi Bagaimana Modal seorang aktor Untuk memerankan Satu karakter itu Dengan sukses Sehingga mendapat Piala penghargaan lah gitu Itu Bagaimana Bagaimana kita harus bersikap Di depan kamera Atau bagaimana Mengimplementasikan Sebuah skenario Gimana Gimana misalnya Hancur dulu Hah? Hancur dulu Hancur dulu Dari hancur Baru kita tahu Mana yang Paling kuat yang ada di dalam Badan kita Menjadi karakter Kalau orang kehilangan Kesehatan Itu Lumrah Bisa sehat lagi Orang kehilangan Uang Bisa dicari lagi Tapi manusia Kehilangan karakter Selesai Sudah Orang kehilangan uang Bisa dicari Tapi kehilangan karakter Sulit gitu ya Sulit Nah What is karakter Karakter kalau Terjadi karena sikap kita Yang kita bentuk Setiap hari Once lo Berbohong Soal kecil aja Bukan jadi pembohong Seterusnya dengan Kualitas berbohong yang lebih tinggi Karena berbohong pertama Harus ditutupi dengan berbohong yang kedua Itu salah satu ciri Orang munafik ya Kalau gak salah Yang akan belajar di penjara Kemarin Nah kita belum cerita penjara Belum Jangan dulu Baru kameran Oke Jadi Menurut Bung Tio ini Jujur Jujur di dalam Berperilaku Dan termasuk Jujur di dalam Mengekspresikan skenario Seperti itu ya Iya Jujur Jadi Saya mau kesini Tapi skenario Mengarahkan kesana Saya harus kesana gitu kan Seperti apa Kira-kira begitu Kalau gak bisa Ya bilang gak bisa Oke Terus tanya Ini maksudnya apa Gila kita agak pinter Toto-nya Setradara maunya lain kan Kita cuti sama Dedy Miswer Kan gak boleh salah Kata-katanya Oh gitu Iya Dia Dia bener Dia yang bikin skenario Kita selalu ngapain Lapan halaman Dalam waktu dua menit Kan repot Ini kalau gak tau Kita tanya Ini maksudnya Apa ini Jujur Kalau gak tau Jujur Kalau gak tau Jangan Waktu saya pernah Main film Di surat dari Praha Kebetulan Di film itu Saya suruh nyanyi Pak Ji Disuruh nyanyi Oh Dia penyanyi juga Karena Bukan Bukan Justru itu Makanya saya bilang Si Glenn Freddini Almarhum Yang Yang minta Om nyanyi ya Lagu apa Lagu yang saya bikin Sabda Rindu judulnya Sabda Rindu Gue bilang Gue pernah nyanyi Udah lama Tapi gak tau lagi Caranya gimana Udah nyanyi Berdasarkan Apa Penghayatan Dari lirik aja Kalau syaratnya Menghayati Menjiwai lirik Gue mau deh Tapi kalau Syarat di teknik Nyanyi yang masih bener Gue gak sanggup Gue nyanyi Kan pitchnya Susah tuh Ngaku nyanyi Bener Gue dengerin lah Udah dia nyanyi Keren banget Gue gimana nyanyi Waktu itu masih Masih Udah yang teler Jujur aja Jadi waktu ini Ngewasuk studio Gue udah gemeteran dulu Ah gue teler dulu Jadi Waktu Tick Udah Tapi gue jujur Bilang Glen gue gak bisa nyanyi Jadi udah om Pokoknya Tuh Nadanya begitu Lo hayatin aja Terus saya belajar Menjiwai Setiap Kata yang keluar Dari Dari Hasilnya Ntar dulu Jangan hasilnya dulu Bagaimana itu Lagunya bagaimana Kita mau denger juga Yang malu Gak usah denger Sabdar rindu aja Pokok julunya Sedikit Sedikit depannya Sedikit depannya Nah ini Berteman sepi Berkawan kelam Ah itu depannya Terus berteman sepi Berkawan kelam Di sudut ruang Menyapa hati Wah ini gue kayak ujian Udah gitu Gue nyanyinya sambil tiduran Gue nyanyinya bebas Sambil gimana Terserah Sambil tiduran Jadi kayak orang teller Orang teller Emang teller Emang teller Aduh gue ngomongin Gak enak Yang agak Gak sesuai Lama perjanjian Tapi oke lah Waktu liat hasilnya Di youtube Komentar-komentarnya Jadi gue yang gak enak Sendiri sama kalian Ya Suaranya lebih jantan lah Apel gitu kan Aduh gue udah Malas-malas Udah gue ngomongin Jadi penyanyi Udah gue aktor aja Suaranya lebih jantan Emang tampangnya jantan banget Masya Allah Oke jadi Nah tadi Nah makanya saya bilang kan tadi Saya bukan aktor Ini bukan basa-basi Anda aktor Nah tadi kan Anda bilang Bahwa Aktor Yang namanya disebut Menjadi judul film Di antaranya Inti Roma Irama gitu kan Misalnya Roma Irama Penasalan Roma Irama Berkelana Roma Irama Blah-blah Itu sebabnya Ketika saya main film Ada tawaran film Sama producer itu Ada tiga syarat Yang saya ajukan Ini Ini boleh saya Saya bilang oke Saya mau main film Syaratnya satu Saya ingin jadi diri saya sendiri Saya tidak ingin Memerankan karakter Di luar saya Kenapa Astagfirullahaladzim 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 Pokoknya gitulah Saya ingin jadi diri saya sendiri Yang kedua Dulu kan kalau syuting Botolbir berantakan tuh Di lokasi tuh Saya gak mau lihat Botolbir di lokasi Yang ketiga Setiap waktu sholat Harus berjamaah Kalau itu Bisa Bismillah Saya mau main film Nah gak semua aktor Bisa begitu Gak semua aktor Bisa begitu Bisa Satria bergitar Jadi Haji Roma gak? Enggak kan? Beda Satria bergitar kan? Aktor Aktor lah Tapi disitu karakternya Roma Iya namanya doang Walaupun disitu Satria bergitar Tapi karakternya sama sama Roma Irama Penasaran Karakternya sama Warter dasarnya Tapi ada fiktifnya kan? Menjalani yang fiktifnya Iya fiktif tapi karakter Karakternya Roma itu Tapi menjalani yang fiktif Roma Pake naik kuda Pake sorban Pak gitar Disebut Satria bergitar Karakternya Roma Irama itu Iya tapi sehari-hari gak pake sorban kan? Bener-bener aktor ini Itu jadi Tio Nah Nah Kalau Anda Jadi mizwaran sebagainya itu Makanya saya Saya salut ya Misalnya ada orang bisa Memerankan berbagai macam peran Kayak film apa tuh? Astagfirullahaladzim Trish Tujus Itu apa? Tahun berapa nih? Baru-baru Setahun kemarin Dia bisa memerankan sesuatu Karakter yang jauh Daripada yang biasa dia perankan Oh Musuhnya Batman siapa? Joker 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 saya Melihat dia di beberapa film Itu Ini Joker ini beda banget Betul-betul dia disitu Artinya ya Dia keluar dari Dari dirinya sendiri Dari dirinya dia keluar betul-betul Menjadi seorang Joker Itulah aktor Itulah aktor Saya gak bisa seperti itu Tapi saya keluar dari dirinya sendiri Paling jauh jadi orang Batak Gak pernah dapet peran yang kayak Joker Gak pernah Gue rata-rata kayak diri sendiri semua Tapi Karena Indonesia Terbatak Termadura Tarsunda Gitu Tapi sebagai Karakter dari Sang Sang Sunda Sang Batak tadi kan itu beda-beda Pribadinya gitu loh Beti lah Beda tipis Bung Tio Ini saya agak sedikit Ingin menanyakan Sesuatu yang pernah terjadi sama Anda Musibah lah ya Kenapa saya tanyakan bahwa ini udah menjadi Rahasia umum Sudah menjadi Pembahasan umum Di Indonesia ini ada satu Keprihatinan yang luar biasa Bahaya narkoba itu Ya Bahkan Anak saya Ridho Itu Hampir dua kali Mundar-mandir itu Masuk penjara Karena narkoba Narkoba Ini Begitu dasyat ini Penguruh narkoba Nah ketika Saya dengar Anda juga Terkena narkoba Harus masuk penjara Banyak teman-teman Artis lain Kena narkoba Masuk penjara Pertama yang ingin saya tanyakan Kepada Anda Bagaimana Anda mulai Mengenal narkoba itu Dari Dari mana Apa Dari Pergaulan Atau dari memang Anda sendiri Atau Sehingga Anda menggunakan itu Seperti apa Awalnya itu Awalnya Memang udah nakal dari dulu Apa Dari Dari kecil udah nakal Dari kecil Dari SMP udah nakal Sering nyoba-nyoba Gitu segala macem Oh dari kecil udah nyoba narkoba Dari 13 tahun Wih 13 tahun sih udah pake ganja Jenisnya apa Ganja Ganja Terus Morfin Wih Morfin Tengah tinggi tuh Tahun Tahun 79 Tahun 82 Masih beredar tuh Morfin Terus heroin 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 Terus petidin Apa Petidin Petidin Kita nyebutnya peti Sepet gitu Oh Peti Terus Boti lah ya Boti istilahnya obat gitu Dari Dumolid Lexotan Stesolit Magadon Rohhipnol Merput Semacam ya Perjalanannya begitu Terus Sampai SMA Waktu SMA Malah gak pake Kuliah berhenti Waktu SMP pake SMA pake SMA Kuliah gak Gak Lebih demen Pacaran Waktu itu Aku temen pacaran Nah waktu Setelah kuliah Waktu menikah Waktu udah mulai Kerja tuh lagi gila-gilanya Kerja tuh masuk tuh Jenis obat yang namanya Inex Ekstasy Ekstasy Nah itu yang mulai Hancur mulai dari situ Ekstasy Itu Bisa membuat orang edik Karena Beda Ininya apa Pengalaman Maboknya beda Setelah situ Bikin kita jadi Lebih hype Lebih Aktif Lebih giat Dengar musik tuh Jadi lebih Semua berasa lebih lah Dari situ Terus Itu Peredarannya digeser Sama Sabu Pindah ke Sabu Nah Sabu inilah Yang kemudian Menjadi Biangkerok Dari semuanya tuh Oke Ini yang Yang Sederhana Kayaknya Ah bisa kita tinggalin Gak pake Gak apa-apa Tapi begitu gak pake Unfunction Badan semua Gak berfungsi Oke Sangat gak berfungsi Makanya terus Pakai lagi Gak berfungsi Pakai lagi Tapi hari ini Pakai 5 Istirahat Rasanya udah gak mau pake Gak berfungsi Pakai lagi jadi 6 Pakai lagi jadi 7 Jadi dosisnya nambah terus Oke Nah itu Terus Dan terus Terus 25 tahun Saya pake itu 25 tahun 25 tahun Pakai sabu Pakai sabu Masya Allah Itu Makanya saya Begitu Ketangkep Begitu Bukan lagi Bukan lagi Bukan lagi Menyesali Tapi saya bersyukur Menyesyukur Yang ditangkep Syukur Karena abis itu Saya bisa berhenti Alhamdulillah Ada hikmah Ada hikmahnya Ada hikmahnya Ada hikmahnya Saya belajar ngaji Di dalam juga Belajar ngaji Belajar ngaji Amal Orang serem lagi Ngajarin saya Ali Imran Ngaji sama Ali Imran Teroris Tapi dia gak doktrin Saya doktrin Dia lah Saya suruh dia main film Dia gak mau Yang saya tanya ini Kenapa gitu Bagaimana Jadi terjebak Awalnya coba-coba Terus terjebak Terjebak di Lingkaran itu Terjebak di lingkaran itu Lingkaran itu Kejam sekali lah Karena gitu Gak pake Udah Saya udah Itu mencoba Untuk berhenti Dalam 25 tahun itu Berpuluh kali Pernah berhenti setahun Balik lagi Jadi emang Kalau berhenti itu Tinggalin lingkungannya Putus hubungan Sama sekali Dengan semua orang Yang berkaitan dengan itu Baru bisa Gak itu Tanpa itu Pasti Pasti ada Sekali dua kali Pake lagi Sekali dua kali Pake lagi Jadi bener Yang dikatakan apa ya Dulu ada Ada kisah Yang sangat Masyur Populer sekali Seorang Bajingan Pembunuh Pembunuh ini Dia udah membunuh 99 orang Menatangnya Satu ulama Bagaimana Saya sudah membunuh 99 orang Bisa gak Saya bertobat Ulama itu Bilang Terlalu banyak Jiwa yang Anda Apa kan Sulit Kalau sulit Berbuat Berbuat dosa Jangan putus Asa Dari Rahmat Allah Yang Keterlaluan Jangan putus Asa Allah Allah Itu Semuanya Akan Mengampuni Semua Dosa Kalau Kita Memang Mau Bertobat Nah Salah satu Tobat itu Di perintahkan Sama ulama itu Salah satunya Adalah Hijrah Pertama Penyesalan Yang Hakiki Kedua Berjanji Kepada Allah Untuk Tidak Melakukan Ketiga Hijrah Hijrah Lingkungan Hijrah Segala Macam Hijrah Mental Hijrah Fisik Nah Ketika Dia Berhijrah Pindah Lingkungan Mati Di jalan Nah Lalu Berebutlah Malaikat Rahmat Sama Malaikat Azab Kemudian Dikatakannya Berebut Dua Malaikat Ya Ukur Aja Tempat Dia Meninggalkan Yang Lama Sama Tujuannya Lebih Dekat Mana Ternyata Lebih Dekat Ketempat Hijrah Nah Artinya Hijrah Quote In Quote Hijrah Ini Satu Hal Yang Mutlak Yang Harus Dilakukan Untuk Orang Yang Mau Bertobat Gak Bisa Lagi Kita Kalau Masih Tetap Disitu Pada Lingkungan Itu Pasti Yang Anda Bilang Tadi Jadi Ente Udah Hijrah Bener Nih Waktu Itu Penah Stroke Ini Lagi Proses Perbaikan Nah Waktu Bulan Bulan Pertama Kena Stroke Udah Bisa Jalan Pertama Kali Bisa Jalan Subuh Di masjid Dekat Rumah Tiap Selangkah Berhenti Kemudian Gue ketabrak 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 Niat Niat Untuk Taubat Sebab Dalam Perjalanan Menuju Taubat Udah Janjian Allah Besoknya Kita bisa Lagi Berbuat Salah Tapi Terus Saya Salat Tau Biasanya Setiap Mau Salat Dapet Salat Tau Takutnya Abis itu Lewat Jadi Serem Waktu Stroke Itu Udah Udah Gak tau Alhamdulillah Tolong Alhamdulillah Temen-temen Yang Tolong Jadi Udah Serem Sekarang Udah Gak mau Lagi Amin 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 Minta Doanya Hijrah Itu Yang Pertama Dan Memang Kita Prihatin Mung Tio Kemarin Ada Berita Tertangkap Satu Petinggi Polisi Yang Ternyata Ya Apa Mengedarkan Juga Namanya Narkoba Itu Dari Borang Bukti Menurut Berita Ini Diambil Lima Kilo Untuk Diedarkan Kalau Itu Dari Satu Contoh Pasti Banyak Yang Kayak Gini Ini Mestinya Menjadi Satu Satu Catatan Beres Besar Untuk Bangsa Ini Khusususnya Di Kepolisian Kita Bagaimana Untuk Seandainya Di Kepolisian Penegak Hukum Sendiri Narkoba Itu Tidak Bersih Bahkan Oknum Oknum Mereka Mengedarkan Ya Hancurlah Bangsa Ini Kemana Lagi Kita Harus Apa Ya Masya Allah Ini Yang Kita Harapkan Tentunya Kepada Kepolisian Pemerintah Untuk Bagaimana Tidak Melakukan Hal Memberi Contoh Apalagi Mengedarkannya Ini Karena Hal ini Sudah Diketahui Menjadi Menjadi Rahasia Umum Masyarakat Sangat Perhatin Tentang Hal Ini Jadi Kasian Korban Korban Narkoba Seperti Anda Kemara Juga Anak Saya Ridho Dan Banyak Teman-teman Kalau Saya Cuma Bisa Berharap Seperti Yang Rasulullah Bilang CEL Cucu-cucunya Yang jadi Polisi Lebih baik Amin Amin Kalau Sekarang Udah Bingung Kita Ngomongnya Harapan Bagaimana Lagi Kalau Berdasar Pengalaman Saya Yang saya Alami Di penjara Kemarin Dia Yang larang Yang supply Juga Yang tangkep Juga Yang tangkep Paling Sederhana Kalau Di Penjara Handphone Dilarang Pake Handphone Di penjara Katanya Tapi Dia Masukin Juga Masuk Lewat Dia Juga Kita Boleh Pake Tapi Jangan Ketauan Nah Lu Lu Boleh Pake Tapi Gue Jangan Lihat Kalau Gue Lihat Gue Tangkep Yang Langkep Lu Yang Ngasih Lu Kita Bingung Tapi Sistem Itu Dibiarkan Begitu Terus Itu Yang Paling Sederhana Gimana Yang Lain Iya Kita Berdoa Semoga Masya Allah Masya Allah Kasian Bangsa Ini Kasian Oke Bung Tio Anda Ini Beliau Ini Ngerat Raden Tio Blablabla Blablabla Panjang Apa Apa Raden Nggak Apa sih Itu Ini Ana Ceritanya Dari Ngerat Paku Alaman Paku Alaman Paku Alaman Paku Alaman Jogja Jadi Mataram Dipecah Jadi Empat Oke Jogja Diningrat Paku Bono Jogja Diningrat Jadi Berdua Paku Alaman Paku Bono Berdua Mangku Negara Oke Kalau yang Pemerintahannya Jogja Diningrat Tapi Kalau dia Terjadi apa-apa Yang backup Paku Alaman Kayak Waktu Ngkubono Sembilan Ninggal Kan Sepuluh tahun Jogja Nggak ada Gubernurnya Yang jadi Gubernur Paku Alaman Begitupun Di Paku Bono Di Solo Kita baru Mengerti Ada Empat Apa ya Satu Kadipaten Kadipatenan Biasanya Kalau di Paku Alaman Itu Banyakan Orang Yang Berkenyibung Di pendidikan Kayak Ki Hajar Di Mantoro Kartini Paku Alaman Paku Alaman Ada Kerajaannya Sendiri Kadipaten Paku Alaman Ya memang Indonesia kan Terjadi dari Kerajaan Kerajaan Di antaranya Kerajaan Di Yogyakarta Beliau Ini ternyata Keluarga Keluarga Kerajaan Tapi di Penjara Saya punya Jabatan Saya ketua DPRRI Dewan Perwakilan Rehabilitasi Dan Residivis Insap Sekolah Saya banyak Ngajakin orang-orang Untuk Insap Di Penjara Masya Allah Masya Allah Anda Berkeluarga Maksud saya Anak Anda berapa? Anak saya Tiga Sulung semua Hah? Tiga sulung semua? Tiga sulung semua Berarti Harim tiga nih? Makanya tiga Gitu Akter Nyanyi Duluan siapa? Masya Allah Sengkem Iya Gitu Masya Allah Masya Allah Jadi anak tiga sulung semua Ada yang ikuti Jejak Anda Enggak sebagai Pemain film? Ada Siapa itu? Anak pertama saya Anak pertama Anak sulung Laki-laki Cuman dia Kuliahnya di IKJ Ambil kamera Tapi dia Cita-cita pengen jadi Tio Pakusadewa Gimana nih? Tanya cita-cita lo apa? Mau jadi Tio Pakusadewa Katanya Jadi yaudah Jadi Aptor sekarang Dia kameramen Tapi dia kameramen Dia setelah darah juga Sutradara juga Sutradara juga Terus yang Yang kedua Sulung yang kedua Perempuan Udah nikah Udah nikah Dia punya anak dua Jadi cucuannya Udah punya cucu dua Terus yang paling kecil Perempuan Yang paling kecil Perempuan Perempuan Belum Belum nikah? Belum Oke Jadi Harim tiga Tiga tapi udah bungkus semuanya Sekarang sendiri lagi Sekarang sendiri lagi Sekarang sendiri lagi Anak-anak udah Mamanya masing-masing Oke Nanti sendirian ya? Mau kenalin Yang begini gak usah dikenalin Dicari cewek Kita mau nanya gimana caranya Sekarang ini anda lagi sibuk itu ya Sama Bung Didi Mizwar ya Alhamdulillah ya Di Para pencari Tuhan Oke di dalam para pencari Tuhan Mestinya Para pendukung Sinatron itu Akan dapat pencerahan Dari cerita Insya Allah ya Seperti itu ya Iya Banyak dakwah yang diselipin Di dalam Iya Pastinya gitu ya Saya banyak belajar sih disitu Masya Allah Karena Dia gak kasih syarat Kayak Pak Haji Tapi Dalam pelaksananya Kita begitu Jadi kalau sholat Jamaah Waktunya sholat berhenti sholat Lima waktu tuh Tiap saat harus jamaah Gak harus Tapi Kita malu kalau gak jamaah Orang yang lain sholat Biangnya udah duluan tuh Kadang-kadang kita duluin biangnya Haji D.D.M.S. Lalu menyamanya kita duluan Nah Enak tuh Iya Gitu Tapi jamaah terus Dan sholat Dan lucunya Dimilih lokasinya Selalu sebelah masjid Lokasi syutingnya Selalu sebelah masjid Mau dimana Kayak pasti ada masjid sebelahnya Alhamdulillah Gitu Alhamdulillah 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 Ini udah berapa Apa episode Untuk Udah sekarang Saya masuk udah season yang ke 16 Saya main dari yang ke 15 Teman kan setahun sekali tuh Ini udah 16 tahun nih Yang Tahun ke 16 Setiap tahun Satu Satu season itu 30 episode Iya Iya Hanya Hanya di ramadhan doang kan Iya Iya betul Betul D.D.Mizwar Masya Allah Masya Allah Beliau pernah bilang Film itu Kayak sihir Film itu kayak sihir Artinya bisa Bisa memotivasi orang Untuk menjadi baik Atau tidak baik Iya Ya sama Saya bilang sama beliau juga Ternyata seni begitu Musik Juga bisa membuat orang baik Menjadi orang tidak baik Apalagi film Dia audio visual kan Harusnya lebih kuat Untuk Mempengaruhi manusia Multimedia Iya betul Jadi ya tergantung Kita-kita ini Para sineas ya Mau diarahkan kemana Ini film kita gitu kan Oke sekarang Menurut pandangan Anda Eh Kan akhir-akhir ini Film Indonesia Banyak booming ini Dulu Waktu saya masih Mudalah ya Itu Film kita Tidak ada Waktu itu Kita Semua gedung itu Dipenuhi dengan Film-film barat Didominasi oleh film barat Gak ada film Indonesia Kira-kira Tahun Iya tahun 60-an 70-an 70-an 70 justru Film Indonesia lagi Atau 60-an ya 60-an berangkali Enggak Enggak tahun-tahun Kalau Film Indonesia Berjainya 70-an 70-an 80-an 80-an udah mulai drop Oke 80-an udah drop Terus 90-an ke atas Udah gak ada lagi Film Indonesia 90-an ke atas ya 2000 baru muncul lagi Oke 90-an abis Kan bioskop-bioskop Di seluruh Indonesia Tutup kan Oke Karena Udah banyak yang Collapse lah Karena Distributornya gak jalan Oke Baru tahun 2000-an baru jalan Baru naik lagi Nah apa yang Anda Lihat dalam Perfilman nasional ini Apakah film Nasional bisa Kan sekarang lagi Apa ya Lagi rame lagi Lagi rame lagi Apa kira-kira Konsep Menurut Kepikiran Anda Untuk tetap Menjaga Iklim Film nasional ini Tetap Apa ramai Di Indonesia Bioskopnya Mesti banyak Sekarang yang menyedihkan Kan bioskop di Sukabumi aja Gak ada bioskop Kecuali 21 Gak ada lagi bioskop Di Indonesia ini Oh Hanya 21 saja 21 aja Jadi pada ini Ada lagi satu CGV Ada lagi satu Lagi apa gitu ya Tapi gak seperti dulu Iya Iya Disini bioskop Sekarang paling banyak Seribu Seribu layar Itu masih sedikit Sedikit sekali Dibanding sama Singapura aja Sepuluh ribu Kita seribu Kita seribu cuman Singapura Sepuluh ribu Segini gedenya Iya Jadi bioskopnya Harus banyak Bioskopnya Oke Memang yang saya tau dulu Ada tingkat sliding Istilahnya Tingkat sliding itu Di tiap Kecamatan tuh Ada gedung bioskop Sekarang udah gak ada Sekarang udah gak ada Itu mungkin faktor ya Terus ada mall Harus ada mall Mall ada 21 Baru Baru ada bioskop Itu apanya Yang salah Apa yang salah Sistem 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 Teknis Kita sudah bisa bersaing Dengan Barat Terbukti dari banyaknya Film-film yang Sudah Kualitasnya dengan Hollywood Dan India Bisa disamakan Karena secara Komputerisasi Sudah Mampu lah orang kita Bikin itu Ada film Filmnya Joko Anwar Yang gundala Apa tuanya lah Dan Sekarang Tinggal kualitas cerita Ceritanya yang Penulisnya yang sedikit Penulisnya sedikit Layar bioskopnya juga sedikit Pemain nambah terus Honor kan naik-naik Beda sama musik Musik Paji tau gak Lagunya Paji Diambil sama Phil Collins Gatau kan Phil Collins tau ya Paji Dia nyanyi tuh Lagu Paji tuh Digabungin Dia Yang take a look at Minow Kalau tiada Arti Gak anak-anak Sekolah bercanda gitu Paji Roma Gila lagunya tuh Di bawah-bawah Phil Collins Take a look Boleh saja Phil Collins Take a look at Minow Disambungin Kalau tiada Arti Jadi Paji ini Menginspirasi saya Dalam banyak hal Dari semenjak saya kecil Paji To be honest Abang saya terutama juga Wah Ini sekali sama Paji Alhamdulillah bisa ketemu sekarang Alhamdulillah Ini Tadi catatan ya Buat bangsa ini Saya rasa Mengenai Perfilman nasional Tidak seperti Tahun 60an Karena Satu-satu Faktor gedung Faktor layar Tahun 70an tuh Kita punya 3000 Lebih loh 3000 3000 layar Di seluruh Indonesia Kenapa? Faktor apa yang membuat Sekarang pada tutup tuh Bioskop Di tingkat kecamatan Produksinya gak banyak Dan distribusinya juga Gak bisa ngatur Produksi ya Sekarang gak usah gitu Layar tancep kan dulu Kita masih ada tuh Layar tancep masih muter-muter Film Indonesia lah Sekarang udah gak ada Ya Terus Berganti dari digital Eh dari Analog ke digital Itu yang Membuat Bioskop hancur Oke Jadi Sistem sinematografinya berubah Karena teknologinya berubah Oke Kamera dari analog Menjadi Digital Sama kayak studio rekaman kan Gue gitu ya Betul Jadi banyak Hancurnya mulai dari Perubahan era jaman Ya jadi Untuk meramaikan Kali film nasional Menjadi tuan rumah Di antaranya Satu gedung harus banyak Tingkat kecamatan Kayak dulu gitu kan Betul Kemudian penulis harus banyak Ya producer juga harus banyak Iya Produser sih siap Orang kayak Kalau mau buat film kan Dia Kalau producer kan Cuma ngitung Untung rugi aja Cuma film yang diproduksi Yang bagus juga sedikit Oke Karena penulisnya juga belum siap Belum banyak Oke Penulis yang Kebanyakan mereka Malah jadi Lari ke OTT ya sekarang Banyak dibikin series ya Bikin series Series pun itu Copy paste dari Produk yang udah pernah ada Kebanyakan Jadi skenario nya Bukan skenario Bikinan baru Dari skenario yang udah ada Dari produksi Di negeri mana Terjemahin ke bahasa Indonesia Bikin Begitu sekarang Banyak kan begitu Anda pernah jadi penulis film Saya pernah nulis di FTV 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 Yang ada dari Sudara Tio ini Sebagai Aktor tadi Bagaimana Beliau memberikan Apa Saran harus jujur Di dalam Melaksanakan skenario Juga jujur Tentunya Di dalam kehidupan ini Dan Yang menarik tadi Bahwa Beliau Pernah Terkena Narkoba Dan Sempat Di penjara Dan di dalam penjara itu Beliau mendapatkan Suatu hidayah Sehingga Sekarang ini Alhamdulillah Beliau betul-betul Sudah melaksanakan Apa yang Menjadi tugas Seorang mu'min Insya Allah Insya Allah Amin Dan mudah-mudahan Gak balik lagi Bunti Allah Insya Allah Amin Insya Allah Baik Barangkali ada Last statement Untuk Pemirsa Jangan pernah Berhenti Untuk Bertobat Kalau kita punya Salah Itu aja Insya Allah Baik Pemirsa Fursa Jazakumullah Harani kathir Wallahul mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum